hai oke bro ini unit Xenia Xenia 13 ya kendalanya adalah eh saklar dari power window ini tidak fungsi atau rusak sehingga kaca tidak bisa naik turun hanya bisa dari suit dari sebelah kanan atau dari kemuk suit dari pengemudi ke untuk suit power window sebelah kanan ini semuanya normal bisa digunakan untuk naik turun Oke dan suit ini juga masih normal cari hati-hati tapi ketika kita gerakan dari saklar ini kaca tidak mau naik turun oke tidak mau ya Oke kali ini kita akan bongkar suit ini dan memperbaikinya Oke pertama kita lepas skrup sudah sudah lepas sudah tarik seperti ini ini sudah lepas ya lalu kita cabut sepertinya oke oke bro ini dia saklarnya kita akan coba perbaiki hai hai pertama pertama kita lepas kita kan singa nya itu oke seperti ini oke disini terlihat hangus ini hangus terbakar disini gerakan masih normal dan ini juga masih normal jadi yang akan kita perbaiki disini adalah membersihkan bekas yang terbakar ini ini nanti di amplas lagi kita bersihkan disini kita bisa gunakan cairan karbo cleaner ini untuk membersihkan kerak dan karbon dan kuningannya ini kita amplas agar kotorannya hilang oke bro ini sudah kita bersihkan yang tadinya hitam sekarang sudah kembali putih seperti ini dan kuningannya juga kita bersihkan yang tadinya gosong sudah kita amplas oke keduanya sudah kita amplas ya sudah bersih sekarang kita rakit dan jangan lupa kita kasih faslin agar saklarnya saklarnya awet karena faslin itu bisa meredam panas ya mengurangi panas dan agar tidak mudah terbakar saklarnya oke nanti saat perakitan disini ada cowakan dan disini juga ada cowakan ya nah cowakan itu bertemu dengan ini bertemu dengan nah kuningan yang ini oke jadi cowakan itu ini cowakan yang sebelah sini ini bertemu dengan ini seperti ini ya bro jadi cowakannya bertemu dengan lengkungan ini agar dia munci jadi dia bisa bermain seperti ini dan yang satunya juga ada cowakan disini ini bertemu dengan lengkungan ini juga ya seperti ini jadi bolak balik ya posisinya posisinya bolak balik dan ini tertukar tidak apa-apa ini yang dibawa ke sini tidak apa-apa ini ditukar ke sini tidak apa-apa oke sebelum kita pasang kita kasih faslin dulu sedikit saja ya bro tipis-tipis saja oke bro sekarang kita pasang kuningannya posisinya seperti tadi ya oke seperti ini dan bagian atas kita kasih faslin lagi ini untuk pelumas oke kalau sudah kita tutup kembali oke oke sudah sekarang kita tes dulu sebelum kita rakit oke bro disini kita akan sekalian memberi tahu jalur dari kabelnya atau kabel power window oke yang pertama kita kontak on disini adalah suite utama dari power window dari jadi disini kumpulan suite yang ada di semua pintu itu disini disini ada jalur kabel-kabelnya oke untuk pintu sebelah kiri yang kita perbaiki itu jalurnya dari sini jadi apabila saklar ini rusak otomatis kaca sebelah pintu depan kiri itu pun tidak bisa dinaik turunkan dari saklar sebelah sana walaupun saklarnya normal jadi syaratnya saklar ini harus normal baru kita bisa menggerakkan kaca pintu sebelah sana oke disini ada kabel disini ada beberapa kabel yaitu biru strip kuning ya biru strip kuning ini adalah api standby setelah kontak dionkan biru kuning ini di semua pintu ada atau di semua saklar power window ada dan isinya adalah api standby ketika kontak dionkan jadi ketika kontak on seperti ini maka biru strip kuning ini berisi muatan positif jadi ini sumber pertama yang dikontrol oleh skring skring power window apabila putus maka disini tidak ada aliran listrik begitu pun di pintu sebelah kiri depan ini ada biru strip kuning ini satu jalur dengan yang di pintu sebelah kanan yaitu muatan positif ketika kontak on jadi ketika kontak on dia standby bermuatan positif lalu disini ada beberapa kabel yaitu biru strip merah dan pink ini ini ke dinamo motor dinam nya dua ini yang biru strip kuning ini api standby setelah kontak on lalu yang merah strip kuning dan hijau strip kuning ini adalah negatif yang aktif ketika saklar sebelah kanan ini dicolokkan jadi merah strip kuning dan hijau strip kuning ini yang di pintu sebelah kiri depan itu adalah jalur dari sini makanya apabila saklar ini rusak maka disanapun tidak bisa digerakkan atau tidak bisa dinaik turunkan kacanya oke itu sedikit penjelasan tentang kabelnya bro sekarang kita pasang bro kita tes hasil perbaikan saklarnya tadi oke kita tes bro kontak on pertama kita gerakan dari saklar utama dulu kita naik turunkan dari sini turun naik turun naik oke normal lalu kita tes dari switch atau saklar yang kita perbaiki tadi ini sudah saya colokan kita tes turun naik turun turun naik ya berhasil ya ternyata hasil service sempurna kaca kembali bisa dinaik turunkan melalui saklar yang ada di pintu sekarang kita rakit kembali kita rapihkan seperti semula oke bro ini sudah kita pasang kembali sudah kita rapihkan kembali seperti awal kita tes oke berfungsi dengan baik oke terima kasih bro